Intro Assalamualaikum bunda-bunda cantik dan manteman semua Semoga bunda sekeluarga sehat selalu ya Dilancarkan rejekinya Dan dimudahkan segala urusannya ya bun Amin Saat TV TCL A10 ini baru datang dari toko 2 tahun yang lalu TV ini sudah pernah saya kalibrasi gambar dan warnanya Dan sudah saya buatkan videonya juga sih Mumpung TV TCL A10 ini baru aja dapet 2 updatean besar Yakni sistem operasi dari Android 9 ke Android 11 Dan juga firmware dari versi 634 ke versi 715 Yuk kita gas kalian aja kita kalibrasi lagi ulang Agar mendapatkan settingan gambar dan warnanya terbaik Metode kalibrasi yang akan kita gunakan Masih sama seperti yang lalu Tapi akan saya buat lebih sederhana lagi nih Yakni gambar pola untuk dasar kalibrasi Akan saya langsung pasang di video ini Jadi buat teman-teman pemilik TV TCL Baik itu seri A10 A5 A8 A20 A30 P615 P715 Dan lain-lainnya Bisa langsung mempraktekannya menjadi settingan terbaik untuk TV di rumah masing-masing Oh iya Untuk metode kalibrasi ini Bisa dilakukan untuk semua TV layar HD 2K UHD 4K Merk apapun Tapi Mungkin beberapa nama menu pengaturan yang digunakan Akan berbeda pada TV merk lain Sebelum kita memulai Saya mau tunjukin dulu nih Bagian remote yang akan sering kita gunakan Saat mencari settingan gambar dan warnanya Yang pertama-tama Tombol roda gigi ini Yakni Untuk langsung masuk ke menu pengaturan Berikutnya Adalah tombol tanda panah ke atas Bawah Kiri Dan kanan Untuk memindahkan Kursor atau pindah menu Ataupun merubah nilai Terakhir nih bun Tombol yang ada di tengah Yakni Untuk memastikan pilihan Oke kita mulai aja ya Langkah pertama Adalah memilih mode gambar Pada TV TCL Mode gambar terbaik Yang digunakan Untuk kalibrasi adalah Mode film atau movie Sedangkan di TV merk lain Bisa pilih custom Expert Atau mungkin Teater Untuk langkah pertama Pencet tombol roda gigi ini ya bun Pilih pengaturan gambar Lalu pilih setelan awal gambar Dan Pilih film Untuk langkah kedua Setting tingkat kecerahan Saya akan pasang gambar pola selama 90 detik Jadi sambil saya tunjukkan caranya Teman-teman bisa langsung praktekkan ya Melakukannya di TV masing-masing Di TV TCL variable yang akan dirubah adalah level hitam Tekan gambar roda gigi pada remote Untuk masuk ke pengaturan TV Lalu pilih gambar Kemudian pilih pengaturan lanjut Pilih kecerahan dan rubah Level hitam ke 0 ya Kemudian geser sedikit demi sedikit Sampai batang nomor 17 sampai dengan 25 berkedip Di TV saya Sekarang saya set level hitam Di 60 Terima kasih telah menonton! 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 Kantin juga sudah berwarna biru, sewarna dengan kotak yang mengelilinginya. Jika sudah persis sewarna, itu artinya tingkat semburat sudah benar. Jika belum sewarna, geser sedikit demi sedikit semburat dari angka saat ini. Ke atas atau ke bawah sampai warnanya biru semua ya. Langkah keenam adalah kalibrasi tingkat ketajaman, subness. Settingan ini menurut saya agak lebih susah, karena butuh mata yang lebih jeli. Yuk kita mulai lakukan. Tekan gambar roda gigi pada remote untuk masuk ke pengaturan TV. Pilih gambar. Pilih pengaturan lanjut. Pilih kejernihan. Rubah nilai ya, ketajamannya ke 0. Lalu tambah sedikit demi sedikit, sambil terus perhatikan ya, apakah mulai terlihat garis sudah tidak lagi halus atau terlihat pola berlian atau wajik pada kumpulan garis di sisi kiri layar. Jika sudah terlihat, hentikan menekan nilai ketajaman, karena itu merupakan tanda bahwa nilai ketajaman sudah ketinggian. Atau cara lainnya, perhatikan kotak besar warna hitam yang ada di tengah saat menambahkan nilai ketajaman sedikit demi sedikit ya. Jika sudah mulai terlihat seperti ada bayangan di sepanjang pinggir kotak hitam, hentikan menekan nilai ketajaman, karena itu merupakan tanda bahwa nilai ketajaman sudah ketinggian. Turunkan 1 poin. Di TV saya, sekarang saya set ketajaman di 3 sampai dengan 6. Setelah selesai melakukan penyesuaian dasar, jangan lupa ya, untuk menentukan apakah settingan ini akan diberlakukan di seluruh sumber tontonan atau hanya pada sumber tertentu. Pada TCL seri A10, lakukan langkah berikut ya. Tekan gambar roda gigi pada remote untuk masuk ke pengaturan TV. Pilih gambar. Pilih terapkan mode semua sumber. Nah sekarang, waktunya untuk menjajal menjalankan film kualitas HD 4K atau format HDR10 yang banyak terdapat di Youtube. Atau, untuk yang sudah langganan Netflix atau Disney Plus, bisa tes film format Dolby Vision. Brightness, Kontras, Color, Theme, dan Subness yang sudah kita bahas di atas adalah settingan dasar yang biasa pertama kali dirubah oleh para kalibrator profesional saat mengklaribrasi sebuah TV UHD. Pada TV TCL 43 A10, terdapat paling tidak ada sekitar 15 variabel lain yang dapat disesuaikan nilainya. Sebagian besar nilai defaultnya adalah OV jika kita menggunakan mode gambar film. Menurut saya pribadi, memang gak perlu dikutak-katik sih karena gak terlalu memberi efek terhadap kualitas gambar dan warna. Sebagian diantaranya lagi, sangat berhubungan dengan preferensi pribadi. Jadi, gak ada nilai acuan yang benar ataupun yang salah. Oke bunda-bunda cantik dan manteman semua, sampai ketemu lagi ya di video menerik kami yang lain sekitar TV Android. Jika teman-teman punya tips settingan dengan nilai yang berbeda, silahkan ya sharing melalui kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax